Assalamualaikum Wr Wb 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 Semoga Allah Ijabah semuanya Selanjutnya Untuk mulai kerja pada malam hari ini Dan seolah pertemahan tentang Kehidangan cinta setelah Nikah Dan akan bawa-bawa ibu-ibu Bisa Pendengarkan rasa senang Dan mungkin Pak Yakin mulai sampaikan Ustazahat membuat hatinya Dan mungkin nanti bila waktu cukup Ada pertanyaan bisa dilanjut dengan Baik, mari kita buka Kasihan pada malam hari ini Dan baca masalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Untuk masyarakat Ustaz Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Ya Allah berkailah majlis kami ini Ya Allah Berkailah umur kami Ya Allah Berkailah kesehatan kami Ya Allah Berkailah setiap waktu yang kami lalui Ya Allah Berkailah rumah tangga kami Ya Allah Berkailah anak keturunan kami Ya Allah Berkai setiap harta yang kami dapatkan Ya Allah Berkai setiap ilmu yang kami peroleh Ya Allah Mudahkan dengan ilmu itu kami beramal Salih Ya Allah Mampukan pula kami mengajarkannya Ya Allah Jadikan pahalanya mengalir untuk orang tua kami Ya Allah Mengalir pulang untuk guru-guru kami Ya Allah Mengalir pulang untuk setiap orang Menjadi jalan kebaikan di malam hari ini Ya Allah Berkai kami yang hadir di majlis ini Jadikan semuanya ahli surga Ya Allah Jangan kau sisakan seorang pun diantara kami Ya Allah Rab jadikan akhir hayat kami Husnul khatimah Ya Allah Husnul khatimah Ya Allah Husnul khatimah Ya Allah Wassalamuala ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dirahmatika Ya rahmat rahimin Wa alhamdulillah Ya rahmat rahmin Alhamdulillah Bapak-bapak Dan ibu-ibu semua Yang dirahmatilah Allah Di malam hari ini Kita akan sambung lagi Pengajian kita Masih berbicara tentang rumah tangga Yang kali ini kita bahas tentang Kehilangan cinta setelah nikah Kehilangan cinta setelah nikah Hilangin yang diimbuh Kehilangan cinta Ada bahwa Ustaz Pirang-pirang Kejadian mah Banyak itu orang kehilangan cinta Setelah menikah Jangan cinta Iman saja bisa lepas kok Bisa hilang Apatah lagi Cinta Maka cinta sangat-sangat bisa Hilang Kenapa? Karena cinta itu Tidak ada yang kekal Kecuali cinta kepada Allah SWT Cinta sama Allah saja harus dirawat kok Kalau tidak dirawat hilang pasti Betul? Betul Kalau tidak percaya Coba lihat Bapak-bapak ibu-ibu Kan sekarang rajin sholat Rajin pengajian Kenapa kok rajin pengajian? Kenapa lima waktu dibuat ke mezit? Agama lain kan tidak ada Cuma agama Islam saja Yang ke tempat ibadahnya itu Sehari sampai lima kali Di tempat lain ya seminggu sekaligus Rajin Wak Nah kita ini lima kali loh Sehari Laki-laki Ibu-ibu ya Seenggak-enggaknya Biasanya maghrib Ishak itu ke mezit Tapi minimal Kita ini dibuat rutin Sama Allah ke mezit Lima waktu itu ada Lima waktunya Agama lain kalau tidak ke mezit Kalau tidak ke tempat ibadahnya Itu juga tidak ada Ibadah rutinannya itu Tidak ada Paling doa sebelum makan Doa masih mau tidur Tapi tidak ada ritual Ibadah hariannya itu tidak ada Kalau umat Islam tidak ada Ritual Harian Apa contohnya? Solat lima waktu ya kan? Ritual mingguan Kita ada juga Jumatan Ritual bulanan Ayam mulbit Iya kan? Puasa ayam mulbit Ritual tahunan Apa? Zakat Apa lagi? Puasa remoban Iya kan? Ritual Semur hidup Nah sekali semur hidup Haji bisa dua kali Nikah bisa dua kali Apa yang Umur hidup sekalian? Sunat Kitan Mau berapa kali? Sekali kan? Iya Kecuali bapak-bapak yang imbu Pengen Entek mano Silahkan Tapi kan cuma sekali Seumur hidup Allah itu Buat aturan-aturan itu Apa? Jaga cinta Ya kalau gak percaya Coba aja Bapak ibu Ngobak ini Sekali-kali ya Seminggu Gak sholat Berani? Testimoni? Karena anda takut Kehilangan cinta Kalau kita gak sholat Gersang Rasanya gak enak Maka Allah Buat syariat itu Tujuannya Bukan buat Allah Tapi untuk kita Biar apa? Cinta kita sama Allah Selalu kejaga Caranya apa? Disirami Dibuat kita tuh Lima waktu Ingat Allah Dibuat ingat Allah Dibuat ingat Allah Tiap detik Tiap waktunya Ada amalan-amalan Sunnah itu Tiap waktunya Biar kita banyak ingat Allah Biar cintanya gak hilang Betul? Begitu pula rumah tangga Rumah tak Bayangkan ya Kepada Allah saja Kalau kita ninggalkan sholat Gak puasa Itu lama-lama Lepas cinta sama Allah Itu lama-lama Dia bisa murtad Padahal kepada Allah loh Gak apatah lagi Kepada makhluk Apalagi kepada pasangan Kita sendiri Kalau sama pasangan kita Gak kita tumbuhkan Gak disirami terus Begitu Ya pasti lama-lama Hilang juga Pudar juga Kepada Allah aja bisa hilang kok Apalagi kepada makhluk Yang gak punya cinta Yang gak bisa menguasai cinta Bisa hilang Nah oleh karena itulah Pembahasan kita malam ini Gimana caranya Supaya gak kehilangan Cinta itu Kemarin itu ada ibu-ibu Umur pernikahannya itu 20 tahun Sama suaminya Sepakat mau cerai Jadi sepakatnya itu Mau cerai Tak kira sepakat Mau berangkat haji Ternyata sepakat Cerai Kurang puluh tahun Kurang puluh tahun Saya udah gak cinta lagi Pak Ustad Bayu Lu bapak Waduh Pak Ustad Terus Ini yang memutuskan cerai Siapa Kesepakatan kami bersama Bayangki loh Mereka berdua itu Sepakat untuk pisah Kami pisah baik-baik Pak Ustad Karena emang ini Kesepakatan bersama Suaminya sudah gak cinta lagi Istri sudah gak cinta lagi Kok iso Semoga gak menimpa kita ya Amin Nah Mereka Sepakat untuk Cerai Kita jangan sampai Terjadi kejadian Seperti itu Bisa Baik Yang pertama Kita harus paham Bahwa cinta itu Ini yang pertama Saya ingin sampaikan dulu Adalah Cinta itu Sesuatu yang Gak bisa tumbuh Dengan sendirinya Kalaupun tumbuh Dengan sendirinya Itu sesaat Contohnya Misalnya Lagi jalan Ternyata lagi nunduk Atau lagi melihat HP Tahu-tahu Tablaan sama cewek Dia HPnya jatuh Terus bareng-bareng Ambil HP Nenek sinetron Ternan ya Nah kali ini Indosiar Indosiar Ngambil HP Kalau teluk-telukan Iya Elah Jijik itu Nanti Nenek sinetron Ambil Terus Mulai nanya jatuh cinta Gak sengaja itu Iya kan Tak sengaja itu Itu kan cinta yang tumbuh Sekonyong-konyong Dengan sendirinya Tapi Cinta itu pun Pasti nanti akan hilang Kalau gak dipupuk Gak disirami Pasti gak mungkin tidak Kenapa ada orang yang pacaran itu Kok pertamanya Mesra-mesra Mesra-mesra Setelah nikah Terus kemudian Dia gak ada Rasa cinta lagi Hilang Padahal pacarannya Yang saya cerita waktu itu Ada mbak-mbak Dia curhat Dia mantap Mau cerai Saya tanya Mbak Umur pernikahannya Berapa lama? Empat bulan Pak Ustadz Baru nikah Umur pernikahannya Empat bulan Saya tanya Mbak dulu pacaran Iya pak Ustadz Berapa lama? Empat tahun Pacaran empat tahun Umur pernikahannya Empat bulan Karena memperlakukannya beda Ini uang pacaran itu kan Singape-ape Iya kan Yang dikasih itu yang bagus-bagus Yang bagus-bagus Yang ditampakkan yang bagus-bagus Kalau bisa Terima masuk angin Ketimbangan Ngetut di depan pacar Nahan Ngetut itu Supaya gak ketahuan Di depan pacar Wisnikah Gelokan Wah Ini bom Hiroshima Nagasaki Tem 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 Setiap hari Iya Iya kan Iya Malah kadang-kadang Mereka melakukan perbuatan Terkutuknya Umat Lut itu Kaum Lut Apa? Berbalas Ketut Iya kan Suami yang ngetut Simetor atri Mau cadai Ketut Bapaknya Dibalas Suami balas dendam juga Pas tidur Selimut ditutup Ngetut Iya Wes Mambu Mambu Ntar Mereka berbalas Itu kan Kayak terkutuknya Umat Lut Itu kan Salah satunya Selain mereka Homo Lesbian Mereka juga Berbalas Kentut Berbalas Ketutuk Perbuatannya Kaum Lut Yang dibenci Oleh Allah Dan Rasul Jadi jangan berbalas Kentut Sengsopan Minimal Dek Ngapain 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 Ini Jalau maaf Di Maaf 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 Di Tahan Tahan Silahkan Ini Saya ingin Sampaikannya Gini Orang itu Karena cintanya Dipupuk Terus Dipupuk Terus Itu makanya Senantiasa cinta Itu ada Ya Kolecah KKN KKN itu kan Kuliah kerja nyata Anak-anak Mahasiswa Itu kan Mereka kan Gak kenal Sebelumnya Tau-tau Mereka Dari fakultas Mana-mana Jadi satu KKN Di Desa tertentu Tadinya Gak ada rasa cinta Tapi karena Interaksi terus Bendino Terus Ya Mereka saling Sama-sama Anak-anak Yang saling Membantu Program mereka Supaya Terlaksanakan Saling bantu Membantu Akhirnya Karena mereka Saling bantu Saling nolong Saling memberi Akhirnya Ramah-lamah Terus Niku Jalaran Soko Orang-orang Seng Lio Kui Ketemune Sui-sui Kulino Akhirnya Cinta Kan banyak Yang jatuh Cinta KKN Karena saling Memberi Chinlock Itu ya Begitu pula Dalam pernikahan Mereka yang Pacaran-pacaran Itu kebanyakan Di awalnya Mereka semangat Memberi Setelah nikah Semangat Menuntut Ya Kita ulangi ini Ketika belum halal Semangat Memberi Setelah halal Semangat Menuntut Bubrah rumah tangga Masti Nuntut Gole'i Kekurangan Suaminya Gole'i Kekurangan Istrinya Nuntut 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 Saya Saya Sampaikan itu Dalam rumah tangga Itu perlu Namanya ada Sharing Muhasabah Itu penting Saya sering Sampaikan Kalau nikah Rumah tangga Perlu ada Forum Muhasabah Ini resep Yang paling Jidu Mas Ersa Ini kan Sik Nambih Nikah Terang bulan 4 bulan Ini masih Hot-hot Masih Anget-anget Ini mumpung Masih awal Yang saya Nasihatkan Kenjenengan Dulu itu Gawelah Program Namanya Forum Muhasabah Berdua Itu Muhasabah Setiap Akhir Pekan Itu Muhasabah Karena Rata-rata Kebanyakan Mereka Ini Bubrah Belum Sampai Empat Tahun Pertama Mas Ersa Jadi Forum Muhasabah Itu Penting Sekali Rata-rata Orang Nikah Berat Itu Di Empat Tahun Pertama Itu Berat Di Empat Tahun Pertama Ujian Berat-berat Itu Di Empat Tahun Pertama Sudahlah Mereka Ini Misalnya Tidak Pacaran Mereka Ta'aruf Ta'aruf Kan Mengenalnya Tidak Patik Dalam Tau Tapi Tidak Mengenal Patik Dalam Mereka Saja Setelah Nikah Masih Harus Beradaptasi Ya Saya ulangi Ini Mereka Baru Nikah Masih Harus Beradaptasi Itu Awal Sudah Mereka Adaptasi Antara Mereka Saja Berat Ditambah Lagi Campur Tinggalnya Sama Mertua Adaptasinya Berlipat Ganda Tambah Adaptasi Lagi Sama Mertua Belum Lagi Satu Rumah Itu Masih Ada Saudara Saudaranya Adaptasinya Berat Belum Sama Lingkungannya Ujian Belum Lagi Nanti Ada Perbedaan Karakter Lah Ini Itulah Itu Berat Makanya Kalau Tidak Pakai Forum Muhasabah Tahan Rumah Tangga Itu Pakai Forum Muhasabah Tiap Akhir Pekan Saling Ngoreksi Dan Itu Dibuat Memang Dibuat Jadi Kalau Saya Dulu Bilang Sama Istri Selama Mas Dedi Bojumu Kurangi Dikoreksi Dik Nanti Istri Saya Bila Kurangi Mas Ini 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 Kurang Mas Ini 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 Aku Aku Tak Perbaiki Diri Alon Yo Yo Mas Ini Yang penting Ojo Nesu Jangan Marah Kalau Forum Muhasabah Itu Jangan Pakai Marah Jangan Cileaten Itu Penting Jangan Cileaten Berkecil Hati Jadi Ditunjukkan Kesalahan Itu Bukan Berkecil Hati Untung Yang Ngasih Tahu Pasangan Nenek Ngasih Tahu Orang Lain Lebih Menyakitkan Mending Pasangan Kita Aib Nggak Sebar Kemana Mana Kalau Orang Lain Aib Kemana Mana Makanya Muasabah Nanti Lama-lama Tiap Pekan Gitu Gitu Nanti Lama-lama Berkurang Lama-lama Berkurang Alhamdulillah Mas Mulai Apek Tinggal Teluh Perbaiki Lagi Nek 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 Sisi Sisi Roma Sepuluh Perbaiki Terus Terus Lama-lama Nanti Habis Kalau Sudah Habis Kita Sudah Nek 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 Bojok Berubah Sesuai Dengan Harapan Kenapa Sama-sama Mau Memperbaiki Diri Mas Kurangnya Apa Tinggal Siji Kurang Duit Oke Kurang Duit Tinggal Berubah Gampang Aku Kurangnya Apa Mas Kurang Langsing Ya Dia Kurang Langsing Selesai Nah Itu Cara Untuk Mempertahankan Cinta Supaya Tidak Ilang Yang Saya Sampaikan Disini Penyebab Kehilangan Cinta Ibu Ibu Paham Jajah Pahami Tiga Perkara Ini Yang Menyebabkan Suami Kehilangan Cinta Dengan Istrinya Awas Suami Bisa Kehilangan Cinta Sebab Tiga Perkara Ini Satu Ketika Suami Tidak Lagi Dihormati Oleh Istrinya Alias Tidak Diajeni Ilang Cintanya Apa Itu Di Hormati Diajeni Dimuliakan Nek Suami Sudah Tidak Dimuliakan Bahkan Direndahkan Entah Itu Pendidikannya Entah Itu Direndahkan Keluarganya Karena Dari keluarga Yang Biasa Si Laki-lakinya Mungkin Si perempuannya Sekoningrat Ada RR Raden Roro Apa Ini Perempuan Kan Ada Gelar-gelar Raden Ayu Misalnya Karena Darah Biru Yang Darah Darah Kotor Nikah Mereka Yang Lanang Bekam Terus Darah Kotor Bekam Balik Darah Kotor Darah Biru Jadi Setiap Rebut 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 Pancen Bersyukur Mas Isam Memperbaiki Keturunan Dengan Kata-kata Yang Nyelekit Nyakiti Entah Itu Dari Sisi Pendapatan Penghasilannya Entah Itu Dari Sisi Pendidikannya Atau Nasabnya Pokoknya Lanang Laki-laki Sudah Tidak Dihormati Dan Direndahkan Sama Istri Dia Akan Mencari Makmum Lain Yang Mau Menghormati Dia Pasti Karena Tabiat Laki-laki Itu Koam Tabiat Laki-laki Itu Imam Arijalu Koam Lanang Itu Koam Pemimpin Kok Lanang Kok Jadi Pemimpin Kok Pemimpin Tidak Dihormati Tidak Dihargai Pasti Ditinggalkan Itu Perempuan Penyebab Kehilangannya Maka Dihormati Dia Mulai Dari Cara Bicaranya Dihormati Lanang Dia Kalau Suami pulang Capek Gak Sepanggir Kopi Suami Bali Sepanggir Kopi Kok Ratrimo Ese Maidu Misalnya Gitu Ya Disalah Salah Ganti Coba Kayak Teh Ese Dipaidu Meneh Sesuk Kayak Racun Meneh Meneh Lanang Apa Seng Ape Ape Odi Pai 2 Jadi Seng Apa Ya Memuliakan Ini Memuliakan Laki Laki Ini penting Juga Jangan Sampai Mentang-mentang Om Lanang Itu Kowam Jadi Laki Laki Jangan Suka Kongkonan Ini Penting Nasihat Kita Semu Om Lanang 牠 Kongkon Mentang-mentang Dia Pemimpin Kongkon nongkon, istrinya itu dikongkol, nongkon, nongkon, dikongkol terus capeknya kayak apa, dikongkol, gak enak jangan suka, gampang nguruh, ini sifat yang berlaku bukan hanya kepada pasangan kepada anak, kepada teman kepada siapa saja, jangan mudah kita itu nyuruh orang dan jangan mudah-mudah minta tolong itu hanya menjatuhkan wibawa dan membuat orang itu ugan sama kita itu aura negatif kebanyakan minta tolong, nanti orang itu mau datang ke kita, dekat ke kita atau kita yang datangi dia dia pasti langsung mikir paling nongkon, paling njaluk tulung itu orang udah susun dulu sama kita makanya saya itu berusaha, berusaha ya anti saya, berusaha sekali ini ketemu orang-orang kaya itu berusaha saya itu tidak mau memanfaatkan kekayaannya itu berusaha sebisa mungkin jangan sampai, saya ketemu orang kaya itu jangan sampai memanfaatkan kekayaannya untuk apa, untuk bantu saya dalam program walaupun untuk bukannya pun saya pribadi untuk program saya, saya punya program-program dakwah gawe podok segala macem tapi saya itu berusaha sebisa mungkin ojo nganti kenapa, nanti orang kaya itu alergi ketemu saya, ah ustad awan, paling njaluk bantuan kan tidak enak iya kan jadi kesannya itu ustad sing sok jaluk-jaluk kan tidak enak ini benar, tidak enak makanya jangan, sebisa mungkin nah itu ketemu orang itu jangan mikirkan memanfaatkan orang lain nah, dalam pernikahan kita ini jangan suka kongkona ngongkon-ngongkon dan yang perempuan ini terutama ini para istri itu juga gitu bentuk ngajininya itu jangan ini ngongkonan suaminya jangan suka ngongkon-ngongkon nyuruh-nyuruh-nyuruh suami ulana kok sering disuruh enggak, itu enggak ada ada adab namanya laki-laki itu enggak usah disuruh-suruh tapi bukan berarti terus sama sekali enggak boleh ya boleh tapi jangan sering sering gitu ya jangan keseringan jangan jadi tabiat minta tolong terus nyuruh-nyuruh itu jangan keseringan nah ini penting namanya ngajini memuliakan suami supaya enggak kehilangan cinta tetap dimuliakan suami ngomong ya sing alus kalau istri itu ngomong yang legu jangan kasar-kasar jangan meninggikan suara ini penting ini suami itu bisa kehilangan cinta kalau istri sampai meninggikan suara bentak-bentak kasar bahaya jangan itu pertama ngajin tidak dihormati yang kedua suami itu kehilangan cinta kalau dibuka aibnya nah ini bahaya nih dibuka aibnya suami kenapa dia merasa kalau sudah dibuka aibnya berarti istrinya itu memang mau menjatuhkan suami mungkin si istrinya itu karena itu curhat ini curhatnya karena orang yang kemenye curhat sama ember sama temennya ini mulutnya mulut ember mulut baskom jadi ceritanya ini terseber kemana-mana aib suaminya terbongkar contoh misalnya pengajian begini pengajian silahkan bu yang mau tanya ada ibu-ibu saya Ustadz ya gimana ini Pak Ustadz mumpung suami saya datang nih Pak Ustadz ya Allah kunyatik ya Allah pengajian bu jangan ibu gak usah tanya ya kenapa ibu kok mumpung suami datang ibu mau ngeritik suami di depan saya jangan gak usah gak usah tanya yang lain silahkan pertanyaan yang lain gak Pak Ustadz ini penting soalnya suami saya gak sadar-sadar lah kan itu itu membuka aib suami mumpung suami sudah datang ke pengajian tandanya dia sudah sadar makanya saya sering bilang kalau pengajian sebisa mungkin kalau ibu gak bisa nasihati suami ajak suaminya pengajian siapa tahu dengan rajin pengajian itu suaminya tersadar karena nasihat istri gak tembus-tembus nasihatnya Ustadz siapa tahu tembus gitu karena kalau istri yang nasihati gengsi kineran Ustadz yang nasihati baru dia tersadar dia berubah ini kalau ibu-ibu ngeliat suami kok wajahnya sudah kelihatan berubah jangan ditambah-tambahi lagi bali-bali sekau pengajian bapak sudah kelihatan kayak tobat gitu mukanya kelihatan sedih menyesal jangan ditambah lagi pak mau kupingmu kerungmu korang ustadzmu kan cekta ya pak ngomong bahas gak usah ditambah lagi bapak saya sudah mau berubah itu gak jadi berubah ngeyel meneng percayalah makanya yang kedua kehilangan cinta itu karena dibuka air maka suami itu jangan dibuka air makanya istri itu kadang-kadang ada kasus-kasus yang paling banyak terjadi istri pure pure itu apa kembali ke tempat orang tuanya pertanyaannya rata-rata suami jemput disuruh jemput mau gak gak mau ini kasus yang saya hadapi banyak orang pada curhat itu ustadz kenapa saya ribut sama suami terus saya pulang pak ustadz satu bulan ya Allah buku sampai satu bulan ibu harus pulang gak mau pak ustadz suami saya kalau jemput baru saya mau pulang laku ini bali-bali dewe lungol-lungol dewe minggat-minggat dewe saya ini bukannya jemput gundul mu gak boleh istri yang minggat dia pure-pure karapai dewe minggat-minggat suami karapai dewe sekarang mau pulang mau pulang ke tempat suami kalau di jemput suami gak mau kenapa alasannya karena kalau dia sampai sana pasti sama mertua diumbah pasti tuh laki-laki ya kan istrinya pure ke tempat orang tuanya kembali ke tempat orang tuanya suami disuruh jemput gak mau kenapa pasti istri sudah curhat habis kepadahal mertua orang tuanya dia makanya suami jemput aku pasti disidang diumbah saya dicuci habis dicaci maki mendingan gak jemput gue ini balik-balik ini orang yowes selesai laki-laki beres aja mikirnya simpel rabi meneh ngelanangnya emang simpel nging kemendel simpel nging kemendel jelai juga ngelanang ini dicerai ke apa-apa ini baru nikah lagi jangan nikah membawa masalah ya isi ada masalah kau buka cabang jangan kantor pusat ini beres ini kantor pusat oke baru buka kantor cabang buka kantor cabang kantor pusat bermasalah kalau kantor pusatnya oke silahkan buka kantor cabang silahkan itu itu yang kedua jadi jangan pernah buka aib suami kita jangan pernah kemudian yang ke berapa ketiga suami itu kehilangan cinta kalau dikhianati mengwedok sampai selingkuh laki-laki normal itu mesti gak akan memberi maaf itu normal itu kalau dia tidak memberikan katanya orang bertakau itu walafina aninas tapi perhatikan ya selingkuh sampai perbuatan zina dan diketahui itu ulama-ulama junghur ulama itu memerintahkan suami menceraikan istrinya junghur ulama itu memerintahkan kalau melihat suami sampai berzina selingkuh ada saksinya dan dia mengaku kecuali gak tahu ya kecuali gak tahu terus istrinya merahasiakan itu lain cerita tapi kalau istrinya ya ngaku dia sudah selingkuh berzina segala macem ulama itu mengatakan mereka disuruh menceraikan istrinya padahal dia sudah minta maaf kenapa kalau sampai tidak menceraikan justru si suami ini kena penyakit atau kena hukum dia masuk kategori dayut laki-laki yang tak punya rasa cemburu laki-laki kalau gak punya rasa cemburu disebut ahlinar layed khulul jannah dayut gak akan masuk surga laki-laki yang tak punya rasa cemburu maka kalau laki-laki ngeliat istrinya sampai selingkuh pasti hilang seleranya langsung hilang kenapa laki-laki itu urusan sek ini memang luar biasa laki-laki saya ngomongin untuk laki-laki semua kualangan itu sek itu prioritas saya ulangi laki-laki itu seks itu prioritas dan laki-laki ini masalah seks ini memang luar biasa sampai-sampai untuk menyemangati laki-laki berjihad sholat apa segala macam itu hadiah dari Allah itu seks apa coba hadiahnya laki-laki itu apa coba iming-imingnya bidadari jihad iming-imingnya apa bidadari yang perawan kan begitu kan yang kalau berhubungan selesai berhubungan perawan lagi ngomongin dibahas ngomong lanang karena ngomong lanang itu emang anunya itu urusan seks itu nomor satu kalau perempuan emang kelemahan laki-laki diakui kelemahan laki-laki emang seks kelemahan perempuan apa harta makanya yang ngiming-iming-imingi perempuan itu tidak dengan bidadara-bidadara enggak perempuan itu iming-imingnya apa harta dapat istana di surga bunda khodijah bunda khodijah itu kan dikabarkan Rasulullah mengabarkan kepada bunda khodijah bahwa Allah telah membangunkan istana berwarna biru terbuat dari permata dan berlian istana biru khodijah khodijah istri Rasulullah yang sangat soliha itu yang sangat lumuan itu dermawan itu pun tetap iming-imingnya harta karena memang perempuan itu sangat dekat dengan harta sangat mencintai harta itu perempuan kelemahannya perempuan itu harta sampai-sampai ada ibu-ibu itu diwawancarai bu kalau suaminya selingkuh ibu marah enggak saya marah saya marah itu laki-laki kalau selingkuh gue kepret katanya gitu tapi kalau suaminya kaya raya gimana bu enggak apa-apa oh ya ampun kaya raya selingkuh enggak apa-apa yang penting enggak apa-apa kebutuhan kecukupi itu artinya kekayaan saja masih bisa memaafkan perselingkuhan suami asal kecukupan ini berita gembira untuk yang kaya-kaya tapi saya memperhatikan jamaah-jamaah saya sehingga suaminya itu selingkuh kaya raya tapi selingkuh bolak-balik itu sampai iso sabar loh istrinya itu kok memaafkan memaafkan terus gitu karena kecukupan itu laki-laki itu mikir berat kalau sampai diceraikan dia enggak punya penghasilan lagi enggak punya pendapatan dia mikir berat mikirkan nanti anak-anak mesti ikut dia dia harus ngopeni sementara suaminya sudah kaya raya nanti kalau menceraikan dia dia masih nanti dia akan menyenangkan perempuan lain sementara dia kebutuhannya cukup maka lagi-laki itu perempuan itu mikir seribu kalau mau cerai dengan suami yang kaya raya itu mikir walaupun akhlaknya kurang baik tadi nah ini saya ingin sampaikannya adalah ini tadi awas ibu-ibu kalau sampai ketahuan selingkuh ini suami susah memaafkan ibu-ibu kalau ngeliat suami kok chattingan sama cewek itu kalau suami sudah ngerayu-rayu nangis nyesel udah selesai masalah beda sama sikap perasaannya laki-laki kalau laki-laki ngeliat istrinya sampai weanan dengan laki-laki lain itu urusannya panjang diungkit-ungkit terus sama suami bahkan suami mungkin akan dendam mencecar itu terus itu terus sampai istrinya itu dikekang gak boleh kemana-mana lagi itu karena suami itu begitu sensitif kalau masalah selingkuh-selingkuh itu sensitif maka jangan coba-coba selingkuh kehilangan cintaan suaminya akan hilang nah hilang cintanya nah sekarang tiga perkara yang menyebabkan hilangnya cintanya istri kepada suami ini sebaliknya jadi suami ini istri kehilangan cinta alas tiga ini suami gak cinta lagi eh istri ya istri tidak cinta lagi sama suami apabila satu suami tidak lagi mampu memberi nafkah lahir dan batin ini batin ini saya nyebutnya agak lam karena kadang-kadang perempuan itu kalau tadi itu dicukupi secara lahir batinnya kurang masih kadang-kadang bisa memaafkan misal si laki-lakinya ini mencukupi harta ini secara seksualitas dia laki-laki ini sudah gak begitu prima gitu ya si laki-lakinya gak begitu apa nih ngomong tuh ya just prima gak pate on misalnya gitu nah si lanang gak pate on tapi karena dia mencukupi dengan hartanya nafkahnya segala macem maka si perempuan ini masih bisa memaafkan ini awas kalau sampai nafkah lahir itu gak dicukupi nafkah gak dicukupi dalam arti dicukupi itu memberi makan apa yang dia makan memberi pakaian dan tempat tinggal seperti dia berpakaian dan bertempat tinggal kalau sampai istri gak dicukupi itu pasti kabur istri itu perempuan manapun kalau sampai suaminya gak ngasih cukupan nafkah sampai makan kurang-kurang segala macem kebutuhan ini gak bisa itu gak bisa perempuan ini akan muncul sifat akhirnya dia maksum-maksum buju nih mas mau izin aku kerja atau mas ngerewangi ku alasannya buat aku di mas diizinkan aku tak kerja ngerewangi ku dengan berat hati suami dengan perasaan takut cemburu akhirnya dia ngizinkan istrinya kerja dengan perasaan takut cemburu sebenarnya takut cemburu tapi akhirnya dia cemburu sebenarnya tapi ya wes lah tapi mana kahananku aku lemah aku gak bisa cukupi dia lahir akhirnya istrinya kerja kerja ketemu teman kerja atau bosnya yang bosnya juga masih bujang mapan tamat riwayat itulah tanda-tanda perceraian itu istri pulang setiap hari semena-mena semaunya suami gak dilayani lagi kenapa alasannya capek kerja capek kerja kalau dimarahin kok kamu gak mau ngelayani lagi karena aku kan kerja aku juga kerja bantu kamu mas alasan dia akhirnya hubungan sudah mulai gak harmonis ingat kejadian kasus kayak gini banyak ini aku lagi cerita ini karena biasa orang curhat masalah kayak gini jadi awalnya ngizinkan suami ujung-ujungnya ngizinkan istri ujung-ujungnya dia kerja dapat teman yang sama-sama punya semangat kerja gak kayak suaminya dia ketemu teman kerjanya yang sama-sama semangat dan mereka sering curhat jalan bareng cocok nyambung sudah mereka punya rencana untuk jalan hubungan suami ini disingkirkan pelan-pelan caranya apa dibuat gak betah gak betah akhirnya si istri maunya tidur sendiri gak mau lagi tidur sama suaminya dia cari alasan caranya tidur sama anak-anak terus tiap malam si lanang dianggur akhirnya si lanang tidur sama pembantu pembantunya meteng koklah ini nah maka berbahaya makanya kebutuhan perempuan itu adalah kebutuhan nafkah terus jangan takut nafkah gimana nafkah itu artinya suami itu punya semangat juang yang baik semangat juang saya bilang bukan pendapatan tapi semangat juang yang baik untuk nafkah istrinya dia memakan apa yang dia makan istrinya makan dia makan sama yang penting itu ada semangat juang itu yang dinilai istri tapi kalau kita dipandang istri itu malas ya sudah tamat riwayat kita jadi kalau kita punya semangat juang itu masih tetap dihargai sama istri tetap ingat-ingat istri akan kehilangan cinta kalau gak diberi nafkah lahir kalau suami pemalas itu pasti pasti ditinggalkan perempuan manapun pasti ninggalkan yang kedua si istri kehilangan cinta apabila suaminya tak mampu lagi suaminya tak mampu lagi untuk menjadi tempat sandaran cerita ingat-ingat tuh ketika suami gak mampu lagi tempat sandaran cerita maka si perempuan ini kalau cerita ceritanya akhirnya karena dia punya kebutuhan ingin curhat suaminya gak usah aku kesel gak cerita gak pijati ya weh mas tak pijati kalau cerita tapi dia tinggal turun semangat tidur gak cerita gak bisa ibu bapak-bapak harus paham wanita itu punya kebutuhan 20 ribu kata harus dikeluarkan setiap hari setiap hari itu 20 ribu kata saya pernah kejadian istri saya tuh gini mas mail phone rapatek penting mail phone mas ini saya sibuk mau jauh saya kita mas aku saya memanfaatkan 20 ribu kata mas oh iya iya istri rapopor rapopor ketimbang balik runyam ketimbang balik ribut ya weh tak ngekabih 20 ribu kata karena saya paham perempuan itu kebutuhan dia ngeluarkan 20 ribu kata setiap hari curhatnya ya sama suami kalau suami gak mau memperdulikan ini ya dia curhatnya sama yang lain sama medsos status akhirnya status WA nya ya kan story-story nya kabih tempat curhat dia kemana-mana di facebooknya temen alumi berbahaya kalau sudah sampai ke alumi curhat itu rusak nah ini kebutuhan istri kalau sampai suami gak bisa memilih kebutuhan ini bahaya ini istri kehilangan cinta saya nge-repot istri-istri ini curhat sama suaminya suaminya gak mau curhatnya sama ustad akhirnya jatuh cinta sama ustad mau aku cerita pribadi oke stress juga saya nah ini permasalah ini masalah jangan sampai nah yang terakhir yang ketiga perempuan itu kehilangan cinta apabila suaminya tak lagi mampu melindungi istri membela istri istrinya itu dirong-rong sama ibu mertua istrinya itu dihudat dicacimaki sama ibu mertua ibunya suami atau sama bapaknya atau sama keluarganya suami suaminya gak disambela suaminya cuman bilang sabar ya dek sabar ya dek kalau sabar sampai kapan mas aku sabar mas aku tinggal ini mentirnya aku itu dimusuhi sama ibumu sama dulur-dulurmu aku so stress mas ini mas sabar dek kamu orang ibu yang mati dewek kan anak duraka juga ibu orang kamu mati dewek sabar mas ini ini kicara nih aku yang mati di se mas aku stress ngampet-ngampet kena kanker kena vertigo segala macem aku yang mati di se suami selalu bilangnya sabar sabar oh gak bisa begitu gak bisa istri itu butuh pembelaan dari suami istri itu butuh sekali suami yang ngemong ngayomi melindungi hak-haknya istri tapi satu hal kalau istri sampai dia mengawali kekurang ajarannya sama orang tua itu kita laki-laki gak boleh melindungi istri kita nasihati dia kalau gak mau juga dia tetap apa ya wataknya keras contoh misalnya wataknya keras gini conoh suami itu bilang sama istri dik Alhamdulillah kita ini dicukupi oleh Allah aku pengen tiap bulan transfer ke orangtuaku ya transfer duit karena orangtuaku orangnya miskin terus orangtuaku kapan mas orangtuamu kan masih kaya raya masih cukupan ya nanti kita kasihnya ya kita kasih tapi ya jangan samalah orangtuaku kan lebih miskin ah mas gak adil itu watak keras ini kan pengen dicekek patah ini buhanting ya kok dikir orangtuai sing lantang lebih miskin ya kan sing perempuan sudah kaya raya ya pemberiannya harusnya adilnya adil proporsional sing suge jangan disamakan dengan yang miskin nah ini contoh watak keras contohnya itu contoh lagi watak keras suami bilang gini dek mas pengen bahas apa pikir loh tentang poligami ngulang langsung kok ini bahas poligami awas tak culak wedok kok horor teman gak apa suami mas bahas poligami bahas apa tok ikil loh itu ya aku lah apa bapak ini ceritanya nikah mana lah kok bapak nikah mana yang apa bapakmu mas bapakmu keedangan ya orang bapak ini saat ini alhamdulillah duit ini alhamdulillah rezek ini saya lancar terus iban janda-janda sekitar terus bapak pengen nikahi mereka sebagiannya lah ibu nah itu diskusi terbuka gitu itu gak pokok jangan saya diskusi enggak mau mau dibahas ojo bahas ojo bahas gak bisa gitu ingat lah laki-laki itu orang yang mengedepankan rasio akal makanya kalau mau berbuat keputusan itu ngajak diskusi ini perempuan sudah gak mau ajak diskusi dia jalan sendiri baru tahu rasa istri makanya saya kemarin istri saya kan ngisi dauroh ngisi seminar poligami istri saya Pak Dewi itu kejadian peserta yang datang itu rata-rata peserta-peserta yang dah sakit hati tapi suaminya poligami jadi dah nangis-nangis nih istri saya sampai heran kok sampai kok yang ini toh poligami kok doseng-sorong ini nah itulah dia awalnya gara-gara suami ngajak diskusi istrinya belas langsung nutup akhirnya suaminya karena membuka jalan gak kebuka-buka poligami urusan urusan maaf nanti di belakang yang penting jalan dulu kan gitu mereka prinsip mereka kan begitu akhirnya ya itu terjadinya luka yang parah harusnya kalau suami lagi ngajak ngomong poligami ibu nyambut saja gak popo mas gitu ini syaratnya aku kudus setuju ya mas aku harus ikut nyeleksi iya dek alhamdulillah suaminya seneng alhamdulillah istriku dapat petunjuk hidayah ya Allah alhamdulillah disitulah kesempatan ibu-ibu untuk mengajukan syarat yang banyak sekali sampai suami gak bisa mencukupi kebutuhan syarat itu ngono caranya jadi alus mainnya ke alus misalnya ini mas gue oleh nikah mas ini syaratnya hafizoh wah setengah mati saya lanang ikrok di rumah itu mana gelem habisoh terunggung lanang reso ngaji ikrok reso kan ngono lho ini syaratnya mustahil suami gak akan bisa poligami gak akan bisa gak akan bisa cari syarat-syarat yang berat itu gitu caranya ngono lho ini aja di luar syari misalnya mas gue oleh poligami ini syaratnya aku gawe ke rumah di sek aku tukar ke mobil di sek gini gini gue ke ijan menung saya punya rojo merang nah maka tiga hal itulah yang menyebabkan istri kehilangan rasa cinta ketika naftar lahir sudah tidak dicukupi tidak diberi suami tidak lagi bisa menjadi tempat sandaran cerita untuk istrinya yang ketiga ketika suami tidak bisa membela istrinya kabur dia dari rumah pasti makanya yang penting kita semua pahami dalam pernikahan rumah tangga mas Ersa yang baru nikah penting sekali kayak gitu itu mas yang sepele sepele kayak gini diperhatikan makanya orang nikah itu saya selalu bilang fokus memberi fokus memberi cinta itu fokus memberi bukan menuntut itu tadanya kau cinta makanya kita mas lanang-lanang saya tak ngomong kena lanang-lanang ibu gak usah ngomong kena lanang-lanang jenengan pak ini fokus jenengan itu ya fokus memberi fokus nutupi aib di depan istri dan berusaha untuk bukan menjadi sumber masalah di rumah tangga itu makanya jenengan itu yang rumah ini gagah perwira gagah perwira gimana kalau ada masalah kita cukup ngomongnya gampang dik ngapun dik ya lo maaf dik yang marahi sumber masalah ini aku apa kita itu gagah ini apa kita ingin nyuruh istri misalkan gitu ya meminta dia sesuatu yang dia gak mau misalnya gitu cukup kita bilang pernah gak aku bikin masalah di rumah tangga kita pernah gak aku menjadi sumbernya masalah di rumah tangga kita pernah gak kita tuh bisa ngomong dengan gagahnya kalau kita emang gak pernah menjadi sumber masalah dan mereka itu akan tunduk patuh sama suami yang bukan menjadi sumber masalah makanya dalam pernikahan itu harus mikirnya disitu suami yujunganti jadi sumber masalah jaga betul apa-apa yang tidak disukai istri itu yujunganti dilakoni jangan sampai kita melakukan perbuatan itu supaya apa tetap terhormat kita ini lagi-lagi tetap mulia dan istri juga gitu sama kalau ingin mulia jangan pernah nyelekiti jangan pernah nyelekiti hati suami jangan sering bikin masalah kalau sering bikin masalah nanti suaminya marah kabur nanti mencari tempat lain yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masak nyelekiti hati suami paling neng anu happy papi neng top 40 lanang kopla baik itu dulu pengantar dari saya kepada maazin yang bertugas agar saya persilakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Alhamdulillah. 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 Ya, dibuka aib-aibnya. Tiga, dikhianati. Ingat-ingat, tiga, dipegang kuat-kuat. Kalau perempuan, tiga. Dia istri kehilangan cinta, tiga. Satu, tidak dinafkahi. Dua, tidak mau menjadi tempat sandaran. Yang ketiga, ketika suami tak bisa melindungi hak-hak istri. Baik, sekarang kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa cinta. Kiat-kiatnya bagaimana? Nah, diantaranya, satu, supaya ada rasa cinta itu, ingat panggilan mesra. Austuwek, maustahat, mesra. Boleh tetap, mesra. Saya itu pernah mengenai cerita itu. Di sini lho, Jalan Kaliurang, situ. Nah, daerah Cedak, TLN itu, situ. Jakal KM, Pirogu, 8, 7, 8 itu. Deket Dayu. Jalan Damai. Saya itu kaget. Di situ, saya itu nervous motor waktu itu. Nervis motor. Kan ada karyawan yang tukang bengkelnya itu lah ya. Teknisinya itu. Nah, yang punya itu, Mbah-Mbah. Mbah Hakung, Mbah Uti. Saking tuanya, ya, saking tuanya, jalannya bis bungkok-bungkok bis dayak-dayak. Karena nyekel tongkat. Saking tuanya, Mbah Hakung ini. Bahkan dia itu, pakai jaket siang-siang. Padahal siang panas loh. Saking tuanya. Pakai jaket, pakai kaos kaki. Itu, artinya, saking gampang masuk angin aneh gitu loh. Saking sudah tuanya. Rebut sama istrinya. Itu istrinya, ya, Mbah Uti. Itu, sampai suaminya ngambil tongkat. Istrinya dipukul. Dan tidak malu melakukan itu di depan saya. Ada tamu, ada pelanggan. Istrinya dikejar. Wah, misalnya, Mbah Tuk ngelak, eh, 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 eh. Ya, kenal. Iya. Kayak Valentino Rossi kayak. Cip, cirit. Ya Allah. Aku ngelak, ya Allah, Mbah, dikejar, Mbah Tuk, dikejar. Padahal yang melakukis dayak-dayak ini. Melakuk, menderedek, pukul, pukul gitu. Saat Mbah Yitno, ngelak, kira-kira. Aja-ja, iki, wauk, iki. Ya, mela, kuih. Wah, ya, sepuh. Masa Mbah Yitno, ini, dredek, dredek, ngelak, kuih. Mela, sih, ngebuki buju, nih. Ya Allah. Kok iso? Nah, itulah. Kita benar-benar terhindar dari rumah tangga yang kok gak harmonis. Sampai tua kok gak harmonis. Maka, untuk menemukan itu, ingat. Panggilan yang mesra, panggilan yang baik, itu menjadi doa. Ya, menjadi doa. Maka panggilan dengan panggilan yang baik. Makanya Rasulullah memanggil istrinya Yahumairah. Yang kemerah, kemerahan. Itu saking putihnya Aisyah itu, saking putihnya beliau, saking putihnya kan, kemerah, kemerahan. Kalau saya gambarnya, ini gambarnya keterlaluan, nih. Saking putihnya, ini ngebek kopi. Ini ngebek kopi, kemerah-kemerahan. Kayak istrinya Ustadz Arif ini lah. Nah, Umi Yuni Sahla itu. Kan putih banget. Saking putihnya ini kemerahan. Saking putih. Dipanggil Yahumairah. Pak Ustadz, ya. Istri saya hitam, kalau tak panggil Yahumairah, boleh? Eh, enggak, Pak Ustadz. Ini ngapusin. Ya, panggil Hajar Aswati, ya, kabar-kabar. Lu kan ireng, ya. Hajar Aswati, apa? Batu mulia lo, kuih, dek. Kuih, batu mulia lo, dek. Jatuh dari surga. Jadi, panggilan kuserang saya. Makanya saya panggil istri saya itu cinta. Terus, yang kedua tak panggil sayang. Bila PR-nya nanti, yang ketiga itu tak panggil apa, itu saya belum ada ide. Anak-anak saya gitu nanya. Bah, nanti apa? Kalau nikah lagi, yang ketiga panggilannya apa, bah? Itu anak saya. Saya bilang gini, bantu mikir, ya, dek. Oke. Anak-anak saya mikir. Bah, panggil. Sih, sih. Apa? Kasih. Alah, apa? Culun, weh. Cari yang lain. Mereka, ya, mikir, mis mikir. Anak-anak saya itu, subhanallah, visioner, tenang kok, weh. Oh, cilik-cilik ini pikirannya adoh. Masih kebablasen. Offset, kayaknya. Nah, itu. Panggilan sayang itu penting. Kemudian yang kedua. Cara menumbuhkan cinta itu dengan ungkapan terima kasih dan maaf. Dua hal ini yang harus sering. Kok sampai nikah, sampai umur berapapun, ungkapan terima kasih dan kata maaf itu harus sering diucapkan. Nggak usah pakai gengsi. Kalau ada keliruan sedikit, ya, ngaputin ya, dek. Maaf, ya, dek. Atau jatuh, ya, poin, ngaputin ya, dek. Maaf, ya, dek. Atau ngasih, ngasih, misalnya, ngasih sendok. Belum dipegang, dan kita lepas sendoknya jatuh. Aduh, dek, ngaputin ya, dek. Maaf, ya, dek. Apa? Mas, minta maaf. Jadi, sering ucapan maaf. Terus, kalau dilayani, diminta, atau kita tidak minta pun, kalau memberi dia, memberi kebaikan ke kita, maaf ini kita, ya, ucapkan terima kasih. Matur nun ya, dek. Matur nun. Gitu, ucapkan. Dia senang, bukan. Roto-roto, kaken bapak-bapak di luar sana itu, ini matur nun, kalau warung apa, ini warung, ada bakul, segera, ini ngelungke panganan kopi. Makasih ya, bu. Ini kalau uang, ini warung dagangan, kalau bisa makasih, kalau bu jini gak pernah makasih. Terus, sekali-sekali makasih, kalau bu jini rumah. Makasih ya, bu dek. Bujungnya Dewi, bintang budeng. Ya, sepokoknya, dua kata ini, bu sampai pernikahan kapanpun, jangan menjadi langkah, dan jangan sampai menjadi asing. Jangan cuma menjadi hiasan di awal pernikahan. Yang ingat-ingat nih, Mas Erzai. Bu sampai nikah berpuluh-puluh tahun, tetap itu penting. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta apa? Rajin mendoakan pasangannya, di setiap sholat, ibadah, kesempatan, doakan pasangan kita. Ini, kita kasih resep, resep doa. Ini tolong jangan cerita ke majelis lain. Ini rahasia kita, MBN. Ini, kita ajarin doa. Ibu-ibu rasa ngeruak. Ini, bapak-bapak, doanya gini, Ya Allah, anugerahkanlah aku, istri-istri yang sholihah, yang nunggu. Doa ngeluhi, doa ngeluhi, doa ngeluhi, tenang, ajarin lo. Kita ajarin, tenang. Jangan aja, jangan minta poligami sama Allah, gak sopan. Gak sopan, tapi doa ini ngeluhi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, istri-istri yang sholihah. Jangan, gak usah marah sama saya. Ayatnya, Rabbana Hablanamin. Azwaj itu kan jama. Iya kan? Tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya? Zawji, Zawjati. Kan begitu. Bentuk jama-nya apa? Azwaj. Azwaj itu jama. Rabbana Hablanamin. Azwaj. Anugerahkan kepadaku, Ya Allah, pasangan, pasangan. Allah sengajari, ya. Halo? Paham, paham lagi. Bawa sengcerdasan lah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, istri-istri yang sholihah, yang ta'at, lembut hatinya, istiqomah, menjadi pasanganku kelak di surga, Ya Allah. Itu doang. Sholat Al-Furqan, ayat 74. Jadikan mereka kurota ayun, bagiku, Ya Allah. Kurota ayun, kurota ayun. Ya? Ini ayat itu, aslinya, terjemahnya ini, aslinya. Rabbana Hablana. Namanya na' itu berarti, jama' juga. Berarti kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri, pasangan-pasangan yang, menyejukkan mata. Kurota ayun. Nah, disebut kami itu, sebenarnya, Nek, Nek, tafsirannya itu, karena adalah, sebutan bahasa alus, kita kepada Allah, jadi, bentuk bahasa alus, Nek, ngomong aku itu, kurang sopan, maka, kami. Seperti SBY itu kan, kalau mengucapkan, kami mengucapkan, Selamat Natal, misalnya gitu ya, Selamat Natal, dan Tahun Baru, kami. Padahal yang ngomong siapa? SBY, sendirian kan? Tapi dia mengucapkan apa? Kami. Nah itu, sebenarnya adalah kayak, bosok promo nih Indonesia, itu kayak gitu. Nah Allah ngajari, bosok promo kami. Makanya, na' itu kami, pasti ketemunya Azwaj. Nggak mungkin kok, na' jamak, ketemunya Tunggal. Kalau jamak, ya ketemunya jamak. Nah itu, kita minta gitu. Robbana Habbana, minta. Maka itu masukkan dalam doa. Kalau seorang, suami atau istri, males mendoakan pasangannya, itu sudah dipastikan, itu cintanya rusak itu. Orang Dunggol, ini kini Tunggal, ya Allah, kumpulkan aku dengan pasanganku, di dunia saja, ya Allah. Cetekan akhirat, ya Allah, pun kapok, pun cekap, ya Allah. Makanya kemarin saya dapat cerita itu, dari Ustadz. Ada seorang bapak-bapak yang punya istri, istrinya tubuh juga lah. Istrinya tubuh juga lah. Akhirnya ketika suaminya itu kan, setruk ya, karena disentak-sentak terus sama istrinya. Maka ketika dia meninggal, malaikat munker nakir datang, mau menghisap dia, mau diazap siksa kubur, kata malaikat, yang satunya bilang, jangan, jangan disiksa. Kenapa? Di dunia sudah banyak siksaannya. Misalkan kita nangin. Misalkan kita nangin. Di dunia dia sudah diazap, jangan kita azap lagi di sini. Ya Allah. Misalkan kita nangin. Itu ya. Jadi intinya, kiat menumbukannya itu adalah saling memberi. Di antara pasangan itu saling memberi. Kemudian panggilan mesra, panggilan kesayangan. Kemudian doakan dia, pasangan kita. Doakan. Kemudian, membiasakan, melazimkan ucapan maaf, dan terima kasih. Yang kelima, kiat menumbukkan cinta apa? Perhatikan keluarganya. Nah ini penting. Perhatikan keluarganya. Istri itu semakin sayang sama suami, kalau suami menyayangi juga keluarganya. Menghormati keluarganya juga. Keluarganya istri. Istri juga demikian. Sama. Semakin sayang sama suami, makin sayang sama istri, kalau istri juga takzim sama bapak ibunya orang suaminya, keluarganya suami. Sama-sama. Maka mereka akhirnya saling mencinta. Kuat insya Allah cintanya. Terakhir yang keenam, kiat saling menumbukkan rasa cinta apa? Hidupkanlah urusan. Enam ya? Bumah, seng keempat, seng keempat, seng akap, seng bener seng enam. Seng enam sekarang. Yang keenam, hidupkanlah urusan agama. Nomor satu gak ditulis tadi sama jalan tubuh? Saling memberinya itu. Mungkin gak ditulis. Saling memberinya. Ya, di awal. Tapi itu emang kiat menumbukkan cinta itu. Nah, yang keenam, yang terakhir, apa itu? Hidupkan amal agama di rumah. Urusan agama. Ngaji, taklim bareng, baca hadis bareng. Itu akan menguatkan cinta dalam rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan berkaitan majelis kita. Saya kembalikan ke Mas Ersa selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.